Oh iya, nampaknya kita sudah tersambung dengan Pak Jayusman, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Jayusman yang ingin menyaksikan berita yang mana, Pak? Lapi Indo, nomor 2. Ya, kita saksikan ya, Pak ya. Dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sutarjo Suryo Guritno dan dihadiri 229 anggota Dewan ini diputuskan interpelasi Lumpur Sidoarjo dilanjutkan. Keputusan ini akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR karena sejumlah anggota Dewan menolak laporan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang menyimpulkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo sebagai suatu fenomena alam. Selain membawa usul interpelasi ke BAMUS DPR, Sidang Paripurna DPR juga memutuskan perpanjangan masa kerja TP2LS yang dibentuk Agustus tahun lalu itu. TP2LS masih bekerja hingga pembayaran kompensasi korban lumpur mencapai 80 persen. Pembayaran dijadwalkan akan dimulai setelah bulan Mei mendatang. Kita cek untuk melindungi para korban lumpur Lapindo ini agar pemerintah memberi jaminan pihak Lapindo itu bisa membayar sisa ganti rugi 80 persen ini. Tim tetap berpedoman bahwa kita menggunakan payung hukum perpres 14 tahun 2007. Dan karena itulah kemudian kita tetap berikhtiar meminta kesediaan semua lini untuk mengandalkan jaminan terhadap pelaksanaan 80 persen itu. Dalam laporan TP2LS terdapat tiga poin penting yang menjadi pembahasan alot terapat paripurna DPR. Antara lain meminta jaminan kepada Lapindo Berantas dan pemerintah untuk memperlancar pemberian kompensasi 20 persen yang tengkat waktunya habis bulan Mei mendatang. Pemerintah juga diminta untuk menjamin agar Lapindo memberikan 80 persen kompensasi sesuai dengan perpres nomor 14 tahun 2007. Dan terakhir kejadian lumpur Sidoarjo ditetapkan sebagai fenomena alam. Poin penting ini selanjutnya akan dibahas dalam badan musyawarah DPR. Andini Effendi, Chandra Saibi, Agung Purba, Metro TV. Ya Pak Jayusman pembahasan kasus Lapindo ini berlalu-lalu demikian pula juga di DPR ya? Ini bagiannya usuh pada pemerintah DPR dan pengawasan itu untuk secepatnya mengakui itu sebagai bencana oleh manusia. Tapi yang terjadi justru fenomena alam nih Pak? Ya itu tidak boleh karena gini, secepat atau lambat ada badan koordinasi penanggungan bencana di PBB, dia akan memastikan pasti itu bencana oleh manusia. Itu kan sangat malu kalau kita sampai orang PBB mengatakan demikian. Ya tapi nyatanya DPR tetap mengatakan bahwa ini bukan manusia ya Pak? Nah kalau kita mau tahan malu silahkan. Tapi saya sebagai pakar penanggungan bencana se-ASEAN dulu, ini beranggapan tetap. Maka nanti saya juga kasihan sama ahli biologi, dia mengatakan itu bencana alam. Nah itu kan sekasihan tau. Nanti ditanya-pertanyakan keahliannya itu. Ya mungkin Bapak bisa sampaikan ini juga ke DPR supaya mereka merubah ya opini mereka. Terima kasih Pak Jayusman di Jakarta. Pemirsa kami masih menunggu partisipasi Anda untuk memilih berita yang Anda inginkan.